Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabarnya baik-baik aja kan oke kali ini saya mau ngevlog di gunung Ijelboong gunung itu berkawah ya tapi gak ada airnya gitu cuma yang di tengahnya itu berubang itu daerah Songshan jadi di South Korea jadi saya mau habis ini saya mau ngevlog disana dan kali ini saya mau makan dulu ini sama temanku ini juga mau makan jadi ntar kalau di base gitu ini kan saya mau naik base jadi biar gak mabuk ya sebelum berangkat itu aku harus makan dulu sarapan dulu ya jadi saya tadi bangun jam 11 bangun jam 11 ditelepon temenku ini mas mau kemana gitu aku mau bingung sih yaudah aku mempunyai tujuan untuk liburan ke gunung Ijelboong gitu gunung itu gunung itu apa tuh merupakan viral juga ya gunung itu viral juga juga masuk dalam kategori apa tuh keajaiban dunia gitu ada dua keajaiban dunia di Jejudo sini yaitu gunung halasan sama gunung Ijelboong gitu gunung Ijelboong itu tingginya itu sekitar 182 meter dan luasnya 99.000 meter gitu itu terjadinya gunung itu yang berkawah gitu ya itu tengahnya itu ya apa tuh kayak bentuk lubang gitu loh gitu kecekung gitu terjadinya itu ada gunung di sekitar di sudut sana ya ada gunung merapi itu yang meletus gitu terjadinya ya beribu tahun yang lalu gitu oke sekarang saya mau makan dulu ya teman ini saya mau makan mie camge ramion dan ini udang ya dan minumku stroberi oke teman saya mau makan dulu ya ntar next ntar kita lanjut di sana di gunung Ijelboong ntar saya review tempatnya gimana tempatnya gitu ya masalahnya ini cuacanya sangat tidak mendukung mau hujan gitu halo teman-teman ini namanya udang ya udang ini direbus dibungkus itu loh sama plastik eh enggak udang maksudnya kepiting kepiting laut gitu kepiting yang besar gitu ini kan kalau kepiting itu kan di belah yang capitnya itu lah isinya kan kayak gini yang isinya rasanya kayak gini loh isinya nah ini dijainin satu direbus gitu enak enak Terima kasih telah menonton 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 Semoga Terima kasih telah menonton 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 Oke teman Saya Mau fokus perjalanan Dulu ya Ntar Reviewnya setelah nyampe di atas Oke teman-teman Ini muka aku gak aku liatin ya Biar kalian fokus Dengan objeknya ya Ini naik-naik terus Ini naik gunung tapi ada tangganya gitu loh Nah ini buat naik Kalau yang sebelah ini Buat turun Ini Ini dari Malaysia ya Dari Malaysia biasanya Ini udah pada turun Yang sebelah sini Yang Rombongan gue ini Baru naik Jadi ini Untuk gunungnya sebelah sana Gunung Ijilbung Oke teman-teman Ini Makin di atas Makin dingin ya Iya Makin di atas makin dingin Aku udah nyampe sini Tapi Udah ngos-ngosan Oke lanjut Lanjut terus Sampai ketinggian 182 meter Ini masih Belum terlalu tinggi ya teman-teman Itu kalau di Halasan Disini ada dua gunung Yaitu Ijilbung Sama Gunung Halasan Yang Halasan itu Tingginya ya Seribu berapa itu loh Kurang tahu Seribu lapan ratus berapa lah Itu yang paling tinggi di Korea Gunung Oke kita Refuge disini dulu Iya Ini adalah Pulau Jeju Kelihatan Ini belum seberapa ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kita naik ya Naik-naik Ke puncak gunung Tapi Ini Kalau naik di puncak gunung ya Meskipun gunungnya Nggak terlalu tinggi Ini naiknya Pakai tangga teman-teman Iya Kayak gunung di Muria Tahu nggak Gitu Itu pakai tangga Tapi tangganya Yang ini bagus kan Jadi sekian lama Aku nggak pernah Liburan kesini lagi ya Tahun 2019 Baru aku lanjut lagi Ini dulu nggak ada Toko disini Sekarang ada Toko Baru aku lanjut lagi ya selamat menikmati 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 bersama menikmati wajahku gak aku liatin gak pak ya terus turunnya makin kenceng ini sangat dingin banget tuh temanku udah gak betah ya udah gak tahan ini turunnya ini karena bencana yang di parkiran itu loh di sana parkiran cuma udah duluan kita lanjutkan lagi enak bumbut inak positif web 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 selamat menikmati oke sekarang kita udah mendarat hati-hati oke sekarang kita udah mendarat tempat tujuan sekarang aku udah mendarat ya aduh di atas itu sangat dingin banget beda dari yang di bawah ini disini juga lumayan dingin tapi masih dingin di atas gitu loh ntar habis ini saya mau cari makanan yang berkuah ya menghangatkan badan bagi teman-teman yang ingin kesini baiknya itu di musim panas enakan di musim panas dari pada musim dingin kayak gini iya sih hidungnya pada melar ya baiknya itu di musim panas kita bisa ambil apa itu landscape disini coba kita sebelah sana ya kalau di musim dingin kayak gini gak baiknya itu kedinginan teman oke teman-teman terima kasih ya udah nonton video aku kali ini jangan lupa like, share, subscribe, and comment juga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye